Sebanyak 536 ekor sapi yang tersebar di tiga kabupaten di Pulau Bangka, Provinsi Bangka Belitung, dinyatakan positif terserang wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Tiga kabupaten tersebut yakni Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Selatan. Sedangkan 341 ekor sapi yang tersebar di Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka Barat, dinyatakan suspek PMK. Hal tersebut diungkapkan Junaidi, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung, Jumat pagi. Penyakit mulut dan kuku pada hewan disebabkan oleh virus tipe A dari famili Pichornaviridae, genus aptovirus, yang menyerang sapi, domba, babi, serta hewan lainnya. Dengan ciri-ciri terdapat luka pada mulut, seperti saryawan pada manusia, disertai keluarnya air liur serta busa yang berlebihan, yang mengakibatkan hewan tidak mau makan, serta luka pada kaki sehingga hewan sulit bertiri. Wabah ini tergolong cepat menular baik secara langsung melalui luka, melalui air liur, kotoran maupun udara, dengan masa inkubasi 2 hingga 14 hari. Namun tingkat kematian cukup rendah, lantaran wabah bisa diobati dengan cara meningkatkan stamina dan kesehatan hewan, dengan memberikan vitamin serta menghindari efek samping. Hewan yang terinfeksi dapat diberikan antibiotik, sedangkan kandang dapat dibersihkan dengan disinfektan. Terima kasih. Nah ini kemarin sudah kita ambil sampelnya untuk kita kirim ke Puspetma untuk konfirmasi apakah positif atau tidak. Nah ini juga hasilnya kawan-kawan, kalau nanti ternyata hasilnya positif juga, artinya seluruh lima kapal tempat di wilayah pulau bangga sudah dinyatakan pertimbangan. Untuk mencegah merebaknya wabah PMK, pemerintah mengeluarkan surat edaran yang melarang masuknya sapi dari Jawa Timur dan Aceh per 11 Mei hingga wabah berlalu. Namun untuk memenuhi pasokan lebaran kurban, peternak masih diperbolehkan mengambil sapi dari daerah yang bebas wabah seperti Provinsi Lampung.